Profil Marcelino Ferdinand, pencetak gol termuda di Piala Asia AFC, Marcelino Ferdinand, yang lahir di Jakarta pada 9 September 2004, pemain sepak bola profesional asal Indonesia, Marcelino berhasil membobol gawang Irak, Marcelino dengan dingin mencetak gol lewat tembakan keras dan akurat menyambut umpan mendatar dari Yaakob Sayuri. Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol untuk tim Nas Indonesia di ajang Piala Asia, golnya di kualifikasi Piala Asia AFC 2023 menjadi pencetak gol termuda untuk tim. Nasional, gol yang dicetak Marcelino ke gawang Irak ini membuat dirinya resmi jadi pemain termuda tim Nas Indonesia yang bisa mencetak gol di ajang Piala Asia. Marcelino mencetak gol di usia 19 tahun. Selain soal menjadi pencetak gol termuda, Marcelino juga menjadi pemain pertama dari Belgian Challenger Pro League atau kasta kedua Liga Belgia yang dapat mencetak gol di Piala Asia, pemain muda yang kini membela KMSK D'Inze ini menarik perhatian publik saat sukses mencetak dua gol kontra FC Groningen, menandai langkah gemilangnya di Liga Belgia. Dalam usianya yang masih muda, Marcelino bukan hanya sekadar pemain, melainkan sosok yang membawa harapan baru bagi tim Garuda. Prestasi ini juga menjadi momen bersejarah untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Marcelino Ferdinand, yang kini menjadi ikon masa depan sepak bola Indonesia, telah mengukir prestasi gemilang dengan kontribusinya yang luar biasa dalam pertandingan pembuka Piala Asia 2024. Dengan terwujudnya prestasi gemilang ini tidak hanya mengukir namanya di sejarah Piala Asia, tetapi juga menegaskan bahwa talenta muda Indonesia patut diperhitungkan di kancah internasional. Perjalanan karirnya Marcelino Ferdinand merintis karir sepak bolanya di Akademi Persebaya Surabaya. Pada 2020, dia bergabung dengan Persebaya U-16 sebelum akhirnya dipromosikan ke tim senior pada Maret 2021. Meski awalnya mengalami kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama, Marcelino Ferdinand memperlihatkan ketajamannya dengan mencetak gol debutnya melawan Royal Excelsior di musim 2022 hingga 2023. Marcelino ternyata adik dari Octavianus Fernando pemain sepak bola Indonesia yang menjuarai Liga 2 bersama Persebaya juga. Kecepatan dan kecerdasannya di lapangan membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan, Marcelino Ferdinand berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pencetak gol. Termuda untuk tanah air di Piala Asia Marcelino bukan satu-satunya pemain muda yang bermain di laga ini. Ada pula Pratama Arhan yang juga bermain cukup bagus di sisi kiri sebagai fullback, kebangkitan ini memberikan semangat baru bagi penggemar sepak bola Indonesia yang setia menantikan kejayaan tim nasionalnya. Demikian mengenai informasi Marcelino Ferdinand yang pencetak gol termuda di Piala Asia AFC.